Seharusnya kontestasi memilih para pemimpin kita itu harus juga memberikan perhatian pada hal karakter bangsa. Karakter yang basisnya adalah nilai-nilai Pancasila. Etika harus dijunjung tinggi. Dan saya prihatin ketika dalam kontestasi Pilpres di akhir-akhir ini ternyata menyeruak banyak sekali nuansa-nuansa ujaran-ujaran yang tidak pantas. Didengar oleh anak-anak muda kita, oleh anak-anak didik kita. Ujaran-ujaran kasar, mungkin juga vulgar itu menurut saya seharusnya di-stop lah. Tidak boleh lagi disampaikan apalagi oleh calon-calon pemimpin bangsa. Seharusnya sejak awal mereka itu memberikan contoh menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas Pancasila. Karena ini akan sangat berdampak signifikan bagi karakter dan moralitas anak-anak bangsa. Ini yang menjadi keprihatinan saya selaku anggota Komisi 10 yang terus menerus berupaya untuk mengawal bahwa pendidikan nasional kita harus bertumbuh pada pendidikan karakter. Dan itu memang masih lemah di kita. Terima kasih telah menonton!